Terima kasih telah menonton! Jadi laki-laki itu mulut dijaga mas, jangan ember! Serang kamu sama Benci! Serang mas, serang aja! Aku gak takut! Ajar kamu! Panas! Tolong Panas! Tolong! Mereka istilahnya hidup bersama tanpa ikatan nikah. Banjar Negara, Jawa Tengah, Juli 2019. Orang-orang kelurahan Semarang Kidul dikejutkan dengan lolong kesakitan seorang perempuan. Dia biasa dipanggil Warsem, umurnya 65 tahun. Astaga, sekujur badan Warsem dirubung kobaran api. Si perempuan senja dilanda kebakaran. Ternyata bukan kebakaran biasa. Warsem dibakar. Siapa menyulut api pada Warsem? Sigi polisi menggiring pada satu nama, S alias Gareng. Polisi sudah mengantungi sekeranjang bukti. Pula kedua tangan Gareng melepuh, cejak luka bakar. Gareng adalah pacar Warsem. Bahkan mereka berdua sudah hidup bersama tanpa ikatan nikah. Gareng dan Warsem kumpul kebo. Gareng membakar Warsem sang pacar. Apa perkara? Awalnya, Warsem dan Gareng sama-sama hidup sendiri. Warsem janda, Gareng duda dengan dua anak. Warsem buka warung makan kecil-kecilan di pasar. Sedangkan Gareng kerja serabutan. Pula, si pria 48 tahun hidup menggelandang. Aku makan. Pake apa nih? Biasalah. Aku makan pake nasi sama telur. Terus kasih sampai dikit. Jangan lupa. Biasalah. Kopi ya. Mas Gareng amin lagi, Tos Aigi. Oh iya, habis mau bagaimana lagi. Masalahnya barang-barang bekas aku sudah ada lagi yang bisa dijual. Ya, yang penting kan ada penghasilan ke harinya ya kan? Nah itu yang paling penting kan? Ayo makan makan. Kenapa mas? Masakanmu ini enak tenang nih. Udah cantik, masakannya pun enak. Ayo. Ayo. Mas Gareng. Bapak, bagaimana? Selama kamu tinggal di belakang pasar, bagaimana? Petah? Ya, namanya juga hidup sendiri mas. Ya dipetah-petahin. Mas Gareng sendiri bagaimana? Belum punya tempat tinggal yang tetap kan? Makanya cari tempat tinggal yang enak. Jadi tidurnya juga bisa enak mas. Oh, kalau saya beda. Kalau saya bukan masalah tempat. Tapi masalahnya siapa yang nemenan itu yang terpenting. Siapa yang nemenin aku? Masalah tempat dimana aja? Mas Gareng, ini malah yang ngomong kotor. Mas makan, makan, mas. Mas makan dari-dari mas. Mas meal eng-eng-eng-eng-eng-eng-eng-eng. Em-eng-eng-eng-eng-eng-eng. Em seperti bersih teria setempat lucu timeslinya Mas plea doc. Enak!" Kamu merasakan beberes potes. Mas setempat sem Kayak balikimu. itu jualan minuman kopi minuman kopi ada makanan ada rokok saya kerjanya tiap hari jualan mainan kadang jual rosok kadang ngijit tempat kawannya kadang juga ngamen Mbak lama-lama saya sering datang ke situ saya sering datang ke situ datang ke situ terus kami lama-lama mungkin apa ada ada rasa apa untuk menjalin bersama warsem yang supel bergaul punya berjibun teman pria gareng yang kesem-sem panas hati sabankali melihat warsem bercakap akrab dengan sesiapa lelaki kalau aku pesen kopi sati ya terima kasih darlin Hai ini aduh Tati apa nih rame-rame kayaknya senang banget sehat bang dari mana mas Dari ngamen lah Dari ngamain lah Ya Allah ibu, malas seyewot Eh, ngomongin Ngomongin Baik itu gak? Nanti saya bayar kopi dulu ya Terima kasih ya Terima kasih ya Dibu, bawa kopi saya Terima kasih ya Masa? Sudah berapa kali aku bilang Kamu itu gak aja Usah gampangan Jangan gampangan kamu itu Sama cowok lain Mas Garek ini ngomong apa toh? Dateng-dateng nuduhi sembarangan Malah ngatain aku gampangan lagi Kamu bilang kutuan Dari tadi aku perhatiin kamu Kamu itu akrab banget sama Doyok Sampai-sampai tadi aku liat Tangan kamu itu nyentuh Mas Doyok itu temen aku mas Sebelum kenal mas Garek Mas Doyok duluan kenal aku Dia itu temen baik aku mas Temen sih temen Tapi gak perlu juga kayak gitu lah Mesra-mesra seperti itu Udah tua juga masih cemburuan aja sih Heran aku Beli Mukanya bantuin kerja Malah nuduh yang gak-enggak Ya walaupun Uta tua kan mungkin Itu mbak Dia apa Kemas jadi banyak yang suka Mungkin gak tahu saya Dan dia itu orangnya Memang apa Namanya Supel Iya Supel Dan dia Memang apa Akraban sama orang Saya Tidak ada apa itu Tidak rayu-rayuan mungkin Karena kami sudah Saling apa Saling suka Tabiat Gareng kian kentara Gareng selalu dirasuk cemburu Baik kau bunuh aku dengan pedamu Asal jangan Kau bunuh aku dengan cintamu Lebih baik aku Ya makasih mas ya Ya sama-sama Halo Mas Kok bongong? Udah mas udah Iya Aduh Jangan-jangan Asya itu C3 konsen gini ya Jangan-jangan aku nyari duit Si Warsem Asik-asikan sama Jowai Gareng cemburuan Warsem tak acukan Warsem tetap rajin dengan acara kelayapan malamnya Cinta Sopo Cinta Sopo Cinta yang tulus Di dalam hatiku Telah bersemi Telah bersemi Karenamu Hati yang suram kini Tidak ada lagi Telah bersemi Karenamu Semua yang ada padamu Membuat diriku Tidak ada berdaya Hanyalah bagimu Hanyalah untukmu Hanyalah untukmu Seluruh hidup dan cintaku Asik Sekarang makan dulu Enak kan? Gila Jangan suapin Mas Ternyata kamu disini Tidak kaget aja Orang lagi asik juga Aku cari-cari di warung Kamu udah ada Lagi yang siapa yang nyuruh nyari ke warung Warung kan udah tutup dari tadi Ini sudah jam Ayo pulang Bang Gareng duduklah dulu Ngopi-ngopi makan kacang Jangan marah-marah Ngopi dulu Kalian ini udah usah ikut campur Coba kalian pikir Pantes gak perempuan jam segini Belum pulang Masih keluyuran Pantes orang Jangan ada dewasa Alah Pulang 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 Baru pacaran cemburunya kayak gini Pulang 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 Aku bunuh pacarmu Aku cemburu Aku cemburu Saya mau menjaganya sebenarnya membenarkan Karena sudah tua Itu Membenarkan sudah Kalau pulang Tiap hari jangan malem-malem Teman-teman mungkin Sosialisasi mbak Pengen itu Ngobrol-ngobrol Tapi Tersangkanya itu Anggepannya itu Menganggapnya Itu mbak Cemburu Dari keterangan tersangka memang Hanya dia mengatakan Saya cemburu pak Karena Walau bagaimana muncul Juga Dia adalah Saya anggap Istri saya Awal Juni 2019 Warsem pindah dari kontraken di belakang pasar Kini Warsem indekos di rumah ibu Endang Gareng sang pacar diajak serta Gareng dan Warsem mulai kumpul kebo Mas Di sini Biar sempit Tapi sepi Enggak kayak di belakang pasar kemarin Rame nya minta ampun Gak betah Ya terserah kamu aja Mau dimanapun Aku Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana Sudah beres toh Anggut-anggut barangnya Sampun bu Sampun beres Oh iya Anu Pulisan listriknya sudah tak isi ya Oh iya Makasih ya bu Makasih juga Sama Ini Uang kos bulan ini saya bayar semuanya Ah iya Terima kasih banyak ya bu Warsem Bu Endang membolehkan Sebab sejoli Warsem dan Gareng bilang Akan menikah segera Bu Kenalin ini mas Gareng calon suami saya Oh iya 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 saya Gareng bu Kapan nikahannya Oh kalau udah ada halangan sih bu Bulan depan Ah Amin amin Aduh aneh aja ya bu Semoga jalannya dipermudik ya Amin 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 Dia bilang ini calon suami aku Nanti setelah lebaran Mau dikahwin gitu Dua bulan hidup bersama Watak Gareng tiada bedanya Kadar cemburu Gareng Kadar cemburu Gareng Tak kurang-kurangnya Warsem merasa tak nyaman jadinya Warsem Ogah di kerangkeng Gareng Enggak pergi ke pasar langsung pulang Emang kenapa kalau gak langsung pulang Kamu ini kalau dibilangin Tidak usah ngeyak Hah Apa kata tetangga kalau kamu pulang subuh Eh Kamu ini jualan apa sih Sampai jam segitu Mas Tapi kan aku gak cuman jualan Aku juga silaturahmi perumah sodara Sodara siapa Sodara siapa Aku ini udah tau sodara siapa Tidak sodara Memangnya kamu harus tau semua Dan aku cerita semua gitu sama kamu mas Em Lebih baik kamu jujur aja Daripada aku denger kamu macem-macem dari orang lain Maksudnya apa Jujur aja Kamu itu sering ngajak laki-laki lain tiba Kamu nawarkan diri kepada pria lain Apa bener kata orang Jujur Mas Kamu udah keterlaluan banget ya emas sama aku Kamu lebih percaya sama hormon orang-orang itu Daripada omongan aku Ayah sudah Sekarang buktikan Loh Capek Bikin aku percaya Tidak tau dia kalau Saya kasih tau katanya Dari tempat sodaranya gitu Dari mana itu hampir tiap hari Kan gak enak sama tetangga emas Pulang malam-malam jam 1 jam 12 jam 12 jam 11 itu dari mana Kurban ini sering keluar malam Nah keluar malam ini disimpulkan oleh tersangka bahwa dia bermain ada main dengan pihak lain Semsem Dari mana saja sih kamu Kenapa sih mas Orang sewat melulu deh Gimana gak sewat Sudah hampir subuh gini kamu baru pulang Kemana aja kamu Hah Ya kerja lah mas cari duit emangnya mau kemana Eh Sem Aku ini khawatir sama kamu Keluarga kamu itu Taunya Kalau kamu itu sama aku Nanti kalau ada apa-apa sama kamu Aku yang tanggung jawab Udah lah mas gak usah berlebihan Mas itu maunya aku dirumah aja kan Duduk diem dirumah kan Mana bisa Semsem Kamu ini ya Lama-lama aku bisa gila ini Aduh 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 Dia kan orangnya itu Apa Kalau kalau ngomongan suka apa Aduh Jorok biasa namanya Ya sepertinya itu kalau ngomong Katanya laki-laki ngomong jangan seperti Hampir saban hari Warsem dan Gareng memproduksi ribut-ribut Tetangga jadi tahu antara Gareng dan Warsem Ada kemelut aku Jalan mas Kau ngapain lagi Kamu gak tahu aku khawatir Saudara kamu Hah Arah Gak usah berlebihan ya pak Bilang aja kalau kamu itu cemburu Gak suka aku pergi ke mana-mana Kamu maunya aku di rumah aja gitu kan Karena bisa Bu, bu, bu Bangun bu Apa Thomas? Aduh Tetangga kita itu loh Mbak Warsem sama Pak Gareng ribut aja Ini kan udah pagi Ganggu orang Ya wes Thomas Gak usah dirusin Itu juga bukan urusan kita Ya emang bener bukan urusan kita Tapi kan suaranya itu kemari Lah kita ini kan terganggu Iya mau bagaimana lagi Nanti kalau kita bilangin Disana kita ikut tapur Wah sudah tidur aja Ngantuk udah jam tiga lagi Tentangga Ribut aja hobinya Aduh Ya tiap hari Tiap hari itu Berantem mbak Ya bambir tiap hari mbak Warbanya pernah cerita sama saya Yaitu saudara Tersangga itu sering Semburu mbak Jemburunya itu berlebihan Teman dekat seperti itu Kesitu Dicemburuin itu mbak 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 Warsemi ngapain disini sendirian? Mbak 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 Aduh Sampean itu lo ngapain disini Sendirian sepi-sepi Hmm? Enggak ngapa-ngapain pak Cuma sedikit merenung Merenung? Wala Lah emang ada masalah apa tau? Itu Mas Gareng Hmm Kenapa mas Gareng? Apa aja yang saya lakuin tuh Salah Begini salah Begitu salah Selalu marah Marah? Hmm Hmm Si 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 Emang yang bikin mas Gareng marah itu apa tau? Gini lho pak Saya itu temennya kan banyak laki-laki Hmm Terus dagangan saya juga yang belikan laki-laki Ya terus? Dia itu cemburu Lah kan bingung saya Hahaha Cemburu toh Hihihi Mbak Warsem Tak kasih tau ya Cemburu kuwi tanda sayang Tanda sayang dari mas Gareng ke Mbak Warsem kuwi le Mosok gitu aja gak tau Kok ada-ada aja lo mes tua kok cemburu-cemburuan Lho Jangan lihat tua Tua itu gak pandang Kalau namanya cinta Mau tua mau muda pasti cemburu namanya sayang Hahaha Iya pak Ya wis Kalau gitu saya tak lanjut dulu Ya Enggak ya Enggak Jangan merenung Hidup itu dinikmatin Ya Oke Sering dia duduk disini Tiap hari Disini Sendirian Ngalamun Kadang Saya pulang kerja Ada itu Almarhumah itu Lagi duduk biasa Katanya buang stres Katanya Turka Lantaran warsem tiada Kemana itu orang Hancar Sudah dipila Nggak usah pulang malem Pulang malem Masih pulang malem Emang udah beres itu orang Lah 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 Mumet deh Warsem ini ada ada aja ya Cari masalah ya Astagh Gareng keliling mencari warsem Gareng keliling mencari warsem Kesana kemari Namun tak ketemu yang dicari Mas Liat Warsem nggak Tadi sore sih Saya lihat mas Cuma Habis tutup paru Nggak tau dia kemana Dia emang udah bilang mau kemana gitu Enggak mas Dia itu pergi sama Doyok itu Dan kawan-kawannya ada Kayaknya sendirian deh mas Oh iya 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 Ya sudah Makasih ya mas ya Iya 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 Wow panah ini orang Susah aja Aduh Warsem 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 Kemana ini kamu Cari sana Cari sini Dada Bikin susah aja ini orang Kalau ketemu Habis Mas mas Saat Mumpang tanya ya Mas Mas Tahu nggak mas Ciri-ciri Liat wanita Ciri-cirinya Tingginya segini Rambut ikal Terus Kulitnya kuning langsat Itu namanya Warsem Kenal Siapa? Warsem Ngerti lah Sampean Warsem Ya lihat tadi Atau Sudah nggak tahu mas Sudah ngerti Sudah nggak lihat Coba Sampean saya ke sebelah sana Siapa tahu ngerti Banyak orang ya Coba aja Oke Terima kasih Bu Warsem itu pergi Sejak siang Sejak siang Terus saya Pagi kan jualan Pulang sore nggak di rumah Terus saya Mencari Ketempat Dimana kadang Bu Warsem lewat Nggak ketemu Tersangka datang Mencari korban Kemudian Didapati Korban itu tidak ada Nah Kemudian Tersangka Mencari keluar Juga tidak ada Kemudian tersangka Balik lagi ke rumah Tengah malam Warsem baru pulang Gareng sampai dikos Beberapa langkah di belakang Tengah Bu Warsem Dari mana kamu Terus lagetin ada Lagian Mas tanyanya kenapa sih itu leluk Aku tanya sekali lagi Dari mana kamu Mas Nggak ada pertanyaan lain apa Lagian aku juga udah pulang Bang! Masih aja marah-marah gak jelas. Eh, aku ini capek ya. Aku ini capek. Aku udah cari kamu. Ketempat jualan kamu. Ketempat tongkrongan kamu. Sampai orang-orang yang udah aku kenal. Aku tanyai. Aku ini sudah seperti orang gila. Kamu ini ngerti gak? Mas? Mas itu kan laki-laki. Jadi laki-laki itu mulut dijaga, mas. Jangan ember. Memicu, apa, saya emosi. Terus saya bilangin gitu. Lalu saya bilang, otak siram bensin sisan lah. Ya, apa-apa. Kurban, dia menantang karena dia merasa menghidupi si tersangka ini. Dia mengatakan, silahkan caca kalau mau diguyur bensin. Kalau kamu masih nyaya. Kalau kamu gak bisa dibilang. Aku siram kamu sama bensin. Siram, mas. Siram aja. Aku gak takut. Dia akan caca kamu! attendant! Thomas, Thomas! Thomas, Thomas! Thomas, Thomas! Tolong Panas! 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 Ya berdiri, berdiri mungkin saya kata terus ada lampu sentral dekat itu, terus nyambar pencinta terus jadi api besar itu. Terus, Bu Warsemnya tidak terlihat? Bu Warsemnya, iya tidak terlihat. Terus saya bangkit, saya sopek-sopekin bajunya. Saya lari keluar ke belakang, kan ada air setengah ember, saya guyur air ember itu ke badannya Bu Warsem. Tolong Panas! Tolong Panas! Bu Warsem melolong minta tolong. Nur Hasan, tetangga yang masih terjaga, tergopoh datang. Tolong Panas! Tolong! 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 Tolong Panas! Tolong! Ya Allah! Ini kenapa ini? Mas, pegaring ini loh! Tolongin, kok malah diem aja. Aduh, ini saya juga bingung. Yaudah, gini aja, saya nyari pertolongan. Saya mau nyari mas segus dulu. Ini mesti dibakar ke rumah sakit ini. Tungguin sini, bentar! Kurban itu sudah duduk, mbak. Duduk sudah. Keadaan tubuh sudah terbakar, sudah terlupa semua, mbak. Saya langsung, ini mbak minta bantuan, suruh Mas Agus membawa ke rumah sakit. Warsem buru-buru diboyong ke rumah sakit. Oh, sudah. Ini loh, stop, stop, stop! Astaga berhentiin! Nur! Ayo, ayo, cepetan! Astaga berhentiin! Ayo, bos, cepetan bos! Siapa tembaknya, Nur? Angkat, angkat ke motor, angkat ke motor! Astaga berhentiin, Nur. Bukan, mbak. Bacaan, mbak. Bacaan, mbak. Hati-hati, weh. Yaudah, Mas. Kalau gitu, saya mau kerumasan gigi, kaya. Terasai pada senang, ya. Iya, iya. Hei, Mas. Hei, Pak Gareng! Caranya salah! Pak! Duh, ini gimana, lo? Berikan keterangan kepada kamu, siapa pelakunya. Kak Gareng! Luka bakar hebat yang diidap Warsem tak serta merta merenggut nyawa. Dari RSUD Banjarnegara, Warsem dirujuk ke Rumah Sakit Margono, Purwokerto. Hampir sekujur tubuh. Hampir sekujur tubuh. Luka bakar, menurut keterangan dokter, hampir sekitar 85-90%. Tersai, Pak. Terima kasih, ya, Sus, ya. Karena luka bakar Bapak tidak parah, Bapak boleh pulang. Jangan lupa diminum obatnya, ya. Baik, Sus. Terima kasih banyak, ya, Sus, ya. Perasaan takut, campur aduk, bingung, tidak punya uang, pikiran kalut. Sang pacar meregang nyawa, Gareng kalut. Ogah masuk penjara, Gareng lari ngebut. Aku udah kena musimah itu. Aku memakar Warsem, Jok. Astaghfirullah, Jin. Kenapa, Pak Gareng? Ini tangan Pak Gareng kenapa nih? Terlalu banyak untuk dicintakannya. Aku ke sini, Jok. Aku ke sini hanya minta tolong, Jok. Sama kamu. Dan istri kamu. Kalau ada waktu, Tolong cenggung, Istriaya. Warsem. Saya titip Warsem, Jok. Hei, Jok. Pak. Pak. Ini kopinya diundur, Jin. Kita mau besok ya, Pak. Ke Bu Basim, ya, Pak, ya. Insya Allah, Pak Gareng. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ibu. Oke, Pak Gareng. Pak Gareng? Sebaiknya Pak Gareng menyerahkan diri saja ke polisi. Enggak. Enggak. Saya takut. Takut. Saya gak mau. Pak Gareng, barangkali itu lebih baik. Dan lebih tenang buat Pak Gareng. Ya, Pak, ya? Iya, betul, Bu. Sempat dua hari dirawat, akhirnya Warsem tamat. Sebelum ajal datang, Warsem kasih pengakuan yang bikin perkara terang. Yang membakarnya tak lain gareng orangnya. Bu, kami harap ibu tetap sabar. Kami juga masih terus mendidiki siapa pelaku dari pembakaran ibu. Atau mungkin ibu bisa memberikan keterangan kepada kamu. Siapa pelakunya? Kak Gareng. Gareng. Saya yakin, kalau Gareng lah pelakunya. Korban menerangkan bahwa yang membakar dirinya dan yang mengani dirinya adalah sodara Gareng. Hampir sebulan buron Gareng digulung polisi di Wonosobo. Lapor, Pak. Target saat ini sudah terlihat, Pak. Eh, kesergan! Diam! Ah, jangan gerak! Diam! Aduh, Pak, Pak. Ada apa nih, Pak? Kamu yang benar mau Gareng, kan? Iya, betul, Pak. Dan kamu juga yang bulan lalu telah melakukan pembakaran terhadap saudari Warsem. Ayo langsung! Iya, Pak. Iya, Pak. Borgol. Iya, Pak. Diam! Sekarang ikutan ke kantor. Nanti jelaskan saya di sana. Ayo. Ikut! Sakit hati, semburu, kemudian ekonomi, Pak. Seandainya tersangka ini ditinggal oleh korban, kemungkinan tersangka juga dalam kesehariannya itu kesulitan untuk makan sehari-harian. Kita sangka dengan pasar 338, yaitu pembunuhan, kemudian pasal 351 ayat 3, yaitu penganean yang menyebabkan orang meninggal dunia, dan pasal 359 karena lalengnya menyebabkan orang meninggal dunia. Ancaman hukuman 15 tahun. Waktu itu kesadaran saya kayaknya agak sedikit terlambat, sehingga saya sangat menyesal. Mungkin barangkali mungkin ada keringanan, harusnya bisa bertobat, mohon maaf banget. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!